Hai nih kita sering nih baru sering ini baru ngetesinnya ini baru berumur sekitar 45 hari baru kemarin ini kita kasih pakan cacing tambahan cacing sutra nih kita kasihnya nih Hai aneh kakabannya kita belum angkat ini kabarnya teman-teman ya di kakabannya aja masih banyak ini masih banyak apa enakan Hai muda yang gede ya jadi kalau siklus apa waktunya indukan saat kita pasangkan itu siang biasa kita pagi kita pasangkan tapi kita pilih dulu indukan yang sudah siap ya jadi pagi kita pasangkan terus kemudian malam dia memijak ya betelur besok pagi telurnya sudah 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 banyak ya jadi indukannya besok paginya biasa kita udah bisa angkat tapi kalau teman-teman yang mungkin pemula baru lalu mijakan biasanya bisa satu dua tiga hari ya atau ininya kalau belum indukannya belum siap ya take udah siap kita udah bisa kita tahu cara apa ciri-cirinya itu ada juga di channel ini ya videonya ciri-cirinya indukan yang yang apa sudah mau betelur sudah dirahi ya Nah itu satu hari aja kita bergabungkan siang Hai malam dia memijak paginya sudah banyak telur dan itu 24 jam sudah akan atas 24 jam atas hari keempat kelima kita sudah mulai kasih pakan cacing sutra cacing sutranya seperti ini harus turun dulu ya kita pakan kasih ke pakan cacing sutra itu selama sebaiknya 21 hari tapi biasa 15 hari kita sudah ganti dengan apa sudah campur dengan ini ya pakan cacing sutra ini teman-teman cacing sutra ini jadi umur sampai umur 21 hari kita biasa kasih pakan cacing sutra ya tapi biasa 15 hari sudah kita eh sudah kita apa namanya campur dengan penglik kita ada dua kolam ya yang baru mijahin nih nanti kakabannya setelah umur 78 hari itu sudah tidak akan telur menetas lagi tidak ada apa sudah saya yakin semua bisa berenang baru kita angkat oke cukup sekian teman-teman informasinya semoga sukses di ternok lele ternok lele